Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Memalukan Anis minta-minta ember sapu pel kedubes asing Ditulis oleh Nina Nur di Siwar.com Sebelumnya saya sudah menulis tentang terbukanya aib gubernur Anis Gara-gara anak buahnya membuat postingan di akun Medsos resmi Pemprov DKI Jakarta Bagi kita sih aib namanya Entah bagi Anis ya, apakah itu juga dia anggap sebagai panggung politik? Bisa jadi Ini tentang permintaan peralatan buat memenuhi rusun nagrek di Celencing, Jakarta Utara Yang sekarang jadi tempat tambahan isolasi pasien COVID Ini sesuai dengan keputusan gubernur atau Kepgup Anis Nomor 675 tahun 2021 Tentang perubahan atas Kepgup nomor 979 tahun 2020 Tentang lokasi terkendali milik Pemprov DKI dalam penanganan COVID-19 Kepgup itu sendiri sudah ditanda tangani Anis sejak tanggal 31 Mei 2021 Dan sudah sempat ditagih oleh pihak Kapolri tanggal 21 Juni 2021 Artinya belum dikerjakan dong Dan postingan di akun Medsos Pemprov DKI itu dibuat pada sekitar tanggal 24 Juni 2021 Dari timeline saja sudah jadi aib ya Karena kita jadi menyaksikan betapa leletnya Anis bekerja Sampai-sampai sempat ditagi sama Kapolri Itu pun tidak juga diselesaikan Karena postingan anak buahnya di akun Medsos itu Isinya meminta bantuan warga masyarakat Untuk ikut melengkapi peralatan di rusun nagrek Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi Bagi pihak-pihak yang ingin membantu Untuk beberapa kebutuhan logistik dasar Untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik Disertai rincian peralatan yang diperlukan Antara lain 5.000 set tempat tidur 5.000 buah gayung 5.000 buah ember ukuran sedang 5.000 buah kipas angin berdiri 5.000 buah meja kecil lipat 5.000 buah kursi lipat 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter 5.000 buah kanebu 5.000 buah sapu lantai 5.000 buah alat pelantai 5.000 buah cemuran handuk 500 unit dispenser 520 unit tempat sampah 20 liter Dengan tutup 2 unit freezer box 8 unit komputer 5 unit printer Dan 2 unit laptop Postingan ini diberi judul besar Jakarta memanggil Mirip dengan panggilan demo yang pernah terjadi beberapa waktu lalu kan Kayaknya yang bikin ngadrun ini Permintaan peralatan ini tentunya sangat blunder dan memalukan Sementara Anis buang-buang bit rakyat lewat Formula E Dan berbagi penderian patung serta tugu Terus pakai ngecat-ngecat atap dan juga sempat-sempatnya menghabiskan sekitar 30 miliar rupiah Untuk membuat jalur sepeda permanen yang hanya difungsikan dalam beberapa jam sehari Itu pun yang menikmati tidak 100% semua warga kan Lah ini sekarang kok minta-minta peralatan Macam ember dan gayung Duh kita yang melihat saja malu Ternyata air pemalukan ini tidak berhenti terbongkar disana saja Pagi ini ada teman yang membagikan sebuah surat lewat grup WA Surat itu berkop Pemprov DG Jakarta Sebagian sekretariat daerah atau sekda Di bawah Biro Kerjasama Daerah Tertanggal 28 Juni 2021 Surat itu berbahasa Inggris Dan ditandatangani oleh Andika Permata Dilansir wartakota.tribunews.com Andika Permata adalah Kepala Biro Kerjasama Daerah atau KSD Sekda DKI Yang dilantik anis pada bulan Agustus 2020 silam Berarti nampak pejabatnya sudah benar ya Nah sekarang isinya Isi surat ini sama persis dengan permintaan Pemprov di akun medsosnya Yang dimeminta, baca, minta-minta Peralatan untuk melengkapi rusun nagrek celincing Sebagai tempat isolasi pasien COVID Bahkan ada tambahannya Katanya untuk melengkapi rumah sakit umum di Jakarta Antara lain yang diminta adalah 20 tenda serbaguna untuk keperluan emergensi 300 veil badge 30 ventilator dan seterusnya hingga 12 item Surat ini ditujukan bukan keluarga Jakarta Melainkan kepada para duta besar negara asing yang ada di Jakarta Tanpa menyebut secara spesifik nama-nama duta besar tersebut Artinya surat ini dikopi saja Lalu disebarkan Kayak surat-surat minta sumbangnya dari kelurahan Atau RT atau RW Langkapnya surat itu di bawah ini Surat ini sudah beredar luas di media sosial Khususnya yang saya sempat cek di Twitter Juga sudah diangkat jadi berita oleh suara.com Mengenai validitasnya silahkan saja Pemprov DKI mengklarifikasinya ya Karena yang mempertanyakan bukan hanya saya dan suara.com Juga para netizen Opini yang saya tulis disini berdasarkan asumsi bahwa surat itu benar Karena isinya sama dengan postingan Pemprov DKI sebelumnya Di akun resmi mereka Dan yang tanda tangan juga benar pejabatnya Tanpa ditebak terlalu rumit Sudah pasti surat ini mendapat reaksi keras dari para netizen Ada yang menyebut bikin malu Karena Pemprov sampai minta-minta sapu dan ember Ke kedutaan asing Kayak gak punya dana sama sekali Padahal Anies selalu diglorifikasi dengan sebutan gubernur rasa presiden Dengan rencana balapan level International Formula E Ada pula yang menyebut kelakuan ini macam reman yang melakukan pemalakan Ada pula yang mengecam tindakan ini mempermalukan negara Itu semua logis ya Kok kayak kurang pinter benar Sampai minta-minta ke kedubus asing Seperti yang disebut oleh seorang netizen Minta ke BUMN seperti Pertamina kan bisa Kalau memang perlu sembangan ya Apa karena ada BTP disana sehingga Anies gengsi minta ke Pertamina Atau ke Kemensos Atau ke Menteri Arik Tohir langsung Tinggal omongin lah Ini kan begitu bocor suratnya langsung terbongkar lagi Aib Anies Ramil lagi kritik bermunculan Dituduh lagi para netizen yang mengkritik sebagai buzzer RP Padahal memang nyatanya kurang pintar dan memalukan Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh